bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimana pun berada bagi rekan-rekan sekalian yang beragama islam ini tinggal beberapa hari lagi akan tiba saatnya hari kemenangan bagi umat islam yaitu akan tiba suatu hari yang dinantikan oleh umat islam yaitu hari raya idul fitri jadi rekan-rekan sekalian saya dan sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan atau kekeliruan selama kita bergaul atau selama kita berkomunikasi melalui media sosial baik itu di facebook instagram telegram maupun di youtube nah jadi jika ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin ya dan kami ucapkan selamat hari raya idul fitri 1442 hijri arkan-rekan sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keadaan burung walet ya dalam sebuah gedung baru yaitu burung walet kadang-kadang menginap kadang-kadang tidak ya kadang-kadang kita lihat pada hari ini yang menginap 10 ekor rumpamanya nanti besoknya sehari dua hari kadang-kadang bisa 5 ekor bahkan sebaliknya hari ini kadang-kadang menginap 10 ekor besoknya bisa bisa lebih nah itu masalah masalah burung walet yang menginap di rbw rbw baru nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia di rbw baru ini biasanya burung walet itu sebelum memutuskan untuk tinggal di rbw baru dia memerlukan proses adaptasi proses adaptasi burung walet ini dia lakukan apakah cocok atau pantas dia tinggal di situ dan berkembang biak untuk melanjutkan kehidupannya beserta anak-anaknya nanti yang di burung walet ini apakah di situ pantas atau tidak nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia nah ini burung walet ya kadang-kadang sudah menginap beberapa minggu atau berbulan-bulan atau sudah membuat polesan tetapi tiba-tiba kok tidak ada lagi tiba-tiba kotoran kotorannya kering nah itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia nah kalau begitu kasusnya itu ada dua penyebab ya ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal ya yang pertama adalah faktor eksternal ya yaitu yang pertama burung walet itu sudah beradaptasi umpama berminggu-minggu dia sudah apa menginap di RBW kita beberapa hari atau beberapa minggu bahkan bahkan berbulan-bulan tetapi tiba-tiba kenapa burung walet itu tidak tidak melanjutkan untuk tinggal menetap di di RBW tersebut nah ini faktor eksternal ya faktor faktor eksternal yang menyebabkan burung walet ini tidak tinggal di situ lagi yang pertama adalah karena SP atau suara panggil pada gedung orang lain selain gedung kita itu lebih bagus ya suaranya SP lebih bagus dan kondisi suhu kelembaban dan tata ruangnya lebih bagus daripada RBW kita tadi itu faktor eksternal nah jadi suara yang bagus sangat mempengaruhi burung untuk berpindah tempat ke tempat yang lain begitu juga dengan kelembaban kemudian selain itu kadang-kadang penyebabnya adalah burung walet yang menginap di RBW kita ini kadang-kadang dia belum mempunyai pasangan nah ketika dia keluar terbang bergaul dengan walet-walet yang lain nah ketika disitu dia menemukan pasangannya ya dia menemukan pasangannya kadang-kadang yang menginap di RBW kita itu adalah burung walet yang jantan ketemu pasangannya yang bertina di RBW orang lain nah jadi bisa jadi itu burung walet itu mengikuti pasangan pasangannya tersebut nah jadi keringlah kotoran-kotoran yang ada di di gedung kita yang sudah menginap beberapa beberapa hari tersebut kemudian selanjutnya faktor eksternal faktor luar ya yang menyebabkan burung walet tidak menginap lagi di RBW kita adalah faktor kecelakaan cuaca umpama ada hujan deras angin deras nah akhirnya burung walet itu terhampas atau menabrak-nabrak akhirnya burung walet tersebut mati nah sehingga dia tidak bisa kembali ke gedung asalnya tempat menginap pada awalnya tadi nah rekan-rekan sekalian itu faktor eksternal ya nah jadi perlu kita usahakan suara walet itu kita usahakan suara yang yang bagus ya yang berkualitas supaya sulit terpancing ke RBW orang lain nah kemudian yang selanjutnya adalah faktor internal ya faktor yang ada di dalam di dalam ruang gedung walet kita sendiri di ruang inap ya yaitu kondisi di dalam gedung kita yang pertama tentang suhu dan kelembabannya ya kalau umpama pada awalnya burung walet menginap di RBW kita beberapa hari atau beberapa minggu nah kemudian dengan berjalannya waktu burung walet menemukan ada RBW yang baru lagi RBW yang baru on dan di tempat yang baru on ini disitu ada suhu dan kelembabannya bagus lebih bagus daripada daripada di RBW kita begitu juga dengan tata ruangnya nah maka burung walet tersebut bisa berpindah berpindah ke RBW baru tersebut nah ini faktor internal faktor yang ada di dalam di dalam gedung walet nah kemudian selanjutnya faktor internal yang menyebabkan walet berpindah atau tidak lagi menginap di di RBW kita yaitu faktor audio ya faktor mesin ampli kita ya faktor suara itu kadang-kadang mesin kita mati sudah ada beberapa walet menginap disitu tiba-tiba mati karena tidak ketahuan oleh pemiliknya dalam beberapa hari atau beberapa minggu akhirnya burung-burung walet yang sudah menginap disitu dia pindah ke tempat ke tempat RBW orang lain itu faktor internal itu faktor bagian dalam nah jadi ini perlu rekan-rekan sekalian makanya itulah perlunya kita adakan pengontrolan di dalam gedung kita siapa tahu twitternya mati ataupun siapa tahu apa mesinnya mati atau bahkan sebagian twitternya tidak bunyi atau sambungannya putus nah itulah perlunya kita mengadakan pengontrolan di dalam di dalam RBW kita nah rekan-rekan sekalian itu faktor faktor internal yang ada di dalam di dalam di dalam gedung kita nah inilah bahayanya kalau suara yang ada dalam RBW kita mati makanya perlu kita mengadakan pengontrolan nah karena banyak bukti teman-teman yang sering mati suaranya sudah beberapa burung walet yang menginap disitu akhirnya pindah lagi kering lagi kotorannya itu gara-gara suara suaranya mati nah kemudian faktor yang menyebabkan burung walet tidak menetap tinggal di RBW kita atau berpindah ke RBW orang lain adalah faktor adanya predator di dalam gedung walet predator itu seperti apa ya seperti tokek ya tikus nah ini sangat sangat membahayakan fisik daripada burung burung walet yang yang ada di dalam di dalam RBW kita nah RBW umpama burung walet banyak sudah menginap di di dalam gedung kita sudah dia apa berbulan-bulan bahkan sudah membikin polesan tiba-tiba ada predator seperti tikus ataupun tokek tadi itu nah jadi karena burung walet ini merasa terganggu dia tidak merasa nyaman dia merasa terancam jiwanya akhirnya burung walet itu berpindah tempat ke gedung walet orang orang lain nah itulah rekan-rekan sekalian yang berbahagia yang perlu kita lakukan jangan sampai burung walet merasa terganggu kita harus pastikan kita harus kontrol lihat ada tidak predator di dalam RBW kita nah kalau ada segera diatasi jangan dibiarkan berlarut-larut sebelum berkembang biak tikus-tikus yang ada di dalam RBW kita kalau sudah berkembang biak banyak tikusnya nah itu akan sulit pulih RBW kita nah jadi burung walet sangat merasa terganggu dan tidak nyaman nah itulah rekan-rekan sekalian dua faktor penyebab RBW apa dua faktor penyebab burung walet tidak tidak menetap atau berpindah dia ke RBW orang lain yaitu faktor luar itu suara kemudian yang kedua faktor internal itu bagian dalamnya ya jangan sampai burung walet merasa terancam atau terganggu dengan adanya predator predator yang ada di dalam di dalam RBW kita nah jadi rekan-rekan sekalian mungkin itu yang dapat saya sampaikan semoga ini bermanfaat ya salam sukses buat kita semua saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat